Baik, terima kasih. Saudara kembali bersama saya, Manisa Putri, dalam kompas pekalangan kali ini. Kita beralih ke informasi lain. Saudara sebuah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Rembang jadi kelas terbaru penyebaran virus corona. Sebanyak 11 guru dinyatakan positif terjangkit virus corona berdasar swab test. SMK Negeri 1 Gunam Kabupaten Rembang menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona. Sebanyak 11 guru dinyatakan positif corona berdasarkan swab test yang keluar Jumat kemarin. Pembas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Rembang, Arief Dwi Sulistio, mengatakan penambahan kasus corona di SMK Gunam merupakan tracking dari salah satu guru yang sebelumnya dinyatakan positif corona. Dari hasil tracking 25 guru, ada 10 guru yang kembali dinyatakan positif corona. Satu pasien menjalani perawatan di rumah sakit, sebetara sisanya menjalani isolasi mandiri. Penyumbang kasus terbanyak ini di SMK di Kesempatan Gunam, ada satu pasien positif yang dirawat di rumah sakit. dikembangkan ada sekitar 10 orang yang kontak kerap dari sana yang juga mengalami positif. Akibat adanya sejumlah guru yang positif COVID-19 ini, sekolah diliburkan kembali selama 10 hari.